Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel 221 Kali ini saya akan buat konten tutorial lagi Tentunya seputar dunia arsitektur Tapi berbeda daripada sebelumnya Kalau sebelumnya saya jelaskan ke full segmen Semua segmen mulai dari material editor, lighting, dan lain sebagainya Sekarang saya fokuskan ke lighting saja Agar kalian lebih paham dan lebih mengerti satu segmen ini Yaitu lighting Karena banyak yang bertanya-tanya juga Lightingnya seperti apa? Menggunakan rectangle light? Omni light dimana? Kemudian line light gimana? Spot lightnya gimana? Sekarang saya jelaskan Tapi sebelumnya mohon follow instagram saya disini Yid.vsl Agar kalian tahu apa saja update-update disana Mengenai video terbaru juga akan saya update disini Karya-karya saya akan saya post disini Dan jangan lupa sebarkan video ini Semoga bisa bermanfaat untuk semua orang Bisa membantu semua orang Dalam proses bekerja juga mencari rejeki Dengan cara share video saya Ada disini Yudik21 Youtube Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya Oke tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja ke Proses Lighting settingnya Kita ke workspace Oke disini kita sudah disuguhkan Dengan workspace sketchup Dan ini foto yang Gambar yang sudah saya render Disini Kita akan jelaskan Bagian lighting-lighting ini Ini sudah saya post di instagram saya juga Ada disini Bagian-bagian lighting ini Akan saya jelaskan sekarang Apa saja yang saya Lighting jenis apa saja yang saya gunakan Sehingga menghasilkan Pencahayaan seperti ini Oke Ini ada tiga view yang saya render Itu Eh dua Tiga Oke Saya jelaskan terlebih dahulu Mulai dari lighting Strip light yang disini ya Yang disini Satu Dua Ini saya menggunakan Lighting Berjenis Line light Disini Pada Enscape object Saya menggunakan line ini Oke Dengan parameter Intensitasnya Satu juta cd Kemudian Panjangnya Tiga meter Oke Karena tinggi bangunan ini Empat meter sekian Jadi saya copy Menjadi dua Buah Lampu Atas Bawah Sehingga menghasilkan Lighting seperti ini Oke Kemudian saya copy Di sebelahnya Agar terdapat Terdapat dua Dua lighting Satu Dua Jadi menyebar seperti ini Dari Dua sisi ini Saya tambahkan Dua lighting Dua sisi lighting Seperti itu Oke Selanjutnya Pada lighting plafon Pada plafon Pada selling Disini Terdapat lighting Juga menyebar Disini saya juga Menggunakan Lighting yang sama Kemudian saya Copy Copy Kemudian saya Jadikan Komponen Jadikan group Ya Intensitasnya Sama Intensitasnya Sama satu juta cd Kemudian panjangnya Tiga meter Kemudian saya Copy 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 Saya letakkan Disini Posisinya Seperti ini Kalau posisinya Menyentuh ini Nanti Biasanya Tidak seperti ini Jadi saya Agak 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 Kasih jarak Dari samping Kemudian kasih jarak Dari atas Dari atas sedikit Saya kebawahkan Seperti itu Sama juga halnya Dalam Posisi Kesini Melintang kesini Saya juga tambahkan Lighting yang sama Tentunya Oke Kemudian untuk Spotlight Yang dari atas ini Yang menembak ke bawah Saya gunakan Disini Spot Pada Enscape Object Dengan Limonious Intensity Intensitasnya 1 juta CD Kemudian Beam Angel Saya penuhkan 90 derajat Dan Object ini Saya putar Object ini Saya putar Sehingga Bisa menghasilkan Lighting Seperti ini Sebentar Oke Ini Kita masuk ke Enscape Langsung Oke Ini dia Sebenarnya Sebenarnya kalian bisa Tambahkan disini Lampu Ini ya Agar lebih Detail Saya sarankan Tambahkan lampu Seperti ini Downlightnya Fisiknya Oke Tambahkan fisiknya Seperti ini Kemudian Kalian Tambahkan pencahayaan Tambahkan material Cahaya Agar lebih Realistis Agar lebih Mempresentasikan Bahwa disini Ada Sebuah Downlight Kita sarankan Ini kita Tambahkan Material Lampu Saya Taruh disini Saya Sempat Taruh Material Lampu Disini Oke Oke Ini dia Oke Kita tambahkan Material Oke Ini dia Jadi Titik ini Mempresentasikan Bahwa disini Ada Downlight Sehingga Menghasilkan Biasa cahaya Melengkung Seperti ini Itu Oke Itu untuk Spotlight Yang ini Kemudian Kemudian Saya jelaskan Untuk Sorry Saya jelaskan Spotlight Yang ini Yang di bawah Ini Ini saya Menggunakan Jenis lampu Sama Yaitu Spot Jenis lampu Spot Oke Pada Inscribe Object Kalian bisa Cari Spot Kemudian Intensitasnya 1 juta Kemudian Beam Angel 90 Dan Jaraknya Saya Saya kasih jarak Saya kasih jarak Dari Dari Media Dari Dinding Dari Dinding 600 600 mili 60 cm Kisar 60 cm Kemudian Saya Putar Dengan Posisi Seperti ini Dan Saya Beri warna Yang lebih Ini ya Yang lebih Yang lebih Orang Lebih merah Daripada Lebih tua Daripada Ini Daripada ini Kenapa Karena Objek Media Yang Dibiasakan Atau tembok ini Itu Berwarna Abu Sehingga Menangkap Warna Dari Cahaya Ini Tidak Begitu Pekat Itu sih Beda Beda Halnya Dengan Ini Karena Warnanya Sudah Mengarah Ke Warm Mengarah Ke Hangat Sehingga Menangkap Cahayanya Lebih Lebih Banyak Menangkap Cahaya Sehingga Sehingga Bias Cahayanya Itu Terlihat Warm Seperti Itu Jadi Seperti Ini Hampir Sama Warnanya Antara Ini Sama Ini Padahal Warna Dari Lampunya Berbeda Karena Medianya Yang Berbeda Itu Itu Dan Yang Paling Penting Disini Disini Ada Titik Titik Terlihat Ini Mempresentasikan Bahwa Di Titik Ini Ada Pusat Cahaya Ada Sumber Cahayanya Saya Buat Dari Spirit Light Dengan Ukuran 1646 CD Sehingga Terdapat Pantulan Cahaya Titik Seperti Ini Yang Dimana Yang Jika Jika Kita Sorry Lihat Seperti Ini Dari Kejauhan Dia Oke Oke Ini Ini Titik Pusat Cahayanya Sumber Cahayanya Oke Seperti Itu Kemudian Saya Jelaskan Lampu Yang Ini Lampu Yang Ini Titik Yang Ini Sari Titik Yang Ini Posisinya Disini Saya Buat Agar Alasan Saya Kenapa Saya Taruh Titik Lampu Disini Lampu Taman Yang Outdoor Kenapa Karena Setelah Saya Tambahkan Ini Saya Lihat Lebih Hidup Saja Bagian Ini Lebih Hidup Lebih Menyatu Pada Bangunan Saya Lihat Kalau Tanpa Ini Tanpa Titik Lampu Ini Kelihatan Kurang Saja Kalau Menurut Saya Itu Seni Kalian Mau Tambahkan Itu Seni Kalian Dimana Lampu Ini Saya Terbuat Dari Untuk Biasanya Saya Buat Dari Spirit Light Dengan Intensitas 59 1408 CD Kemudian Radius Radius Saya Menggunakan Saya 0 Nol Kan Saja Agar Tidak Terlalu Bias Cahayanya Agar Tidak Terlalu Lebar Seperti Itu Kemudian Untuk Ini Yang Muncul Ke Atas Ini Untuk Fisik Fisik Lampu Disini Saya Buat Tabung Seperti Ini Saja Kemudian Saya Tambahkan Material Cahaya Material Cahaya Dengan Tipe Self Illuminate Dengan Luminan 100.000 CD Per meter Persegi Self Illumination Colour Colour Disini Saya Hanya Gunakan Ini Nava Joy Saya Pake Ini Aja Nava Joy Oke Afajo White Seperti Itu Untuk Lampu Ini Pada Ground Saya Buat Seperti Itu Kemudian Disini Terlalu Lapat Bias Cahaya Melengkung Seperti Ini 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 Juga Sama Fungsinya Agar Bidang Ini Terlihat Hidup Terlihat Gimana ya Saya Menjelaskan Ada Gunanya Seperti Dinding 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 Ada Gunanya Dengan Bias Cahaya Ini Terlihat Hidup Terlihat Bagian Dari Komponen Ini Sehingga Dia Menyatu Sehingga Dia Mempersentasikan Bahwa Tembok Ini Juga Tidak Asal Asal Asalan Dibuat Seperti Itu Material Tidak Asal Asalan Ditempel Jadi Saya Beri Bias Cahaya Melengkung Seperti Ini Dan Disini Saya Tambahkan Juga Sumber Cahayanya Berasal Dari Titik Lampu Oh Ini Bagian Ini Oh Sorry Ini Saya Buat Melengkung Ini Saja Karena Pantulan Ini Pantulan Fisik Lampu Ini Sudah Terlihat Disini Jadi Tidak Terlalu Kentara Sumber Cahayanya Seperti Itu Dan Untuk Pencahayaannya Untuk Pencahayaan Secara Globalnya Saya Buat Dari Inkscape Visual Editor Visual Setting Tetapi Untuk Illumination Yang Ada Pencahayaan Yang Ada Di Dalam Disini Saya Buat Dari Ini Oke Saya Buat Dari Ini Oke Saya Buat Dari Spare Light Spare Light Beberapa Spare Light Saya Sama Sekali Nggak Ada Menggunakan Rectangle Light Satupun Saya Nggak Menggunakan Karena Saya Terima Saya Menggunakan Spare Light Ini Dan Hasilnya Menurut Saya Sudah Cukup Tanpa Rectangle Light Jadi Jadi Saya Hanya Menggunakan Di Kebiasaan Saya Menggunakan Spare Light Spot Light Dan Lain Tiga Ini Yang Saya Gunakan Kadang-kadang Saya Menggunakan Ini Untuk Lampu Meja Saja Nah Ini Saya Tambahkan Di Setiap Ruangan Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Lima Lampu Agar Bisa Menghasilkan Cahaya Dari Dalam Bangunan Seperti Ini Yang Dimana Saya Tambahkan Curtain Sehingga Bias Biasanya Terlihat Seperti Itu Untuk Intensitasnya Sama Satu Juta Kemudian Light Source Radius Radius Nya Saja Disini Yang Berbeda Dari Yang Di Depan Ini Dari Yang Ini Radius Cahaya Ini Saya Gunakan 1,17 Meter Seperti Itu Kemudian Untuk Global Illumination Cahaya Secara Keseluruhan Ini Itu Namanya Global Illumination Disini Saya Menggunakan Visual Setting Saya Jelaskan Visual Setting Untuk Exposure Saya Default 50% Kemudian FOV File View Ini Sebenarnya Tidak ada Hubungannya Dengan Cahaya Tetapi Ini Lebih Ke View Kameranya View Kameranya Dengan 85 Ini Sudah Sudah Cukup Untuk Mempresentasikan Keseluruhan Bangunan Jika Dirender Tanpa Ada Ketinggalan Satupun Untuk Resolusi Segini Untuk Resolusi 3200 Kali 2600 Saya Buat Memanjang Kesamping Karena Bangunannya Juga Memanjang Kesamping Oke Kemudian Yang lain Tidak Saya Atur Kemudian Pada Kolom Image Disini Highlightnya Saya Tidak Atur Shadow Satur Saturation Saya Tidak Atur Temperature Disini Saya Menggunakan 6600 K Kemudian Pada Effect Motion Blur Tidak Lens Flare Tidak 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 Disini Saya Menggunakan 16 Kemudian Vignite Saya Menggunakan 13 Yang lain Tidak Saya Atur Kemudian Pada Atmosphere Disini Fog Intensity Fog Saya Atur Pada Elimination Pada Sun Brightness Saya Menggunakan 80% Biasanya Saya Atur Dua Ini Saja Sun Brightness Dan Artificial Light Brightness Pada Artificial Light Brightness Disini Saya Menggunakan 100% Tidak Saya Atur Yang lain Tidak Saya Atur Ini Wine Ini Fungsinya Untuk Animasi Untuk Tanaman Apa Daun-daun Yang Bergerak Daun Pohon Yang Bergerak Ini Ini Tidak Usah Diatur Karena Kita Bukan Lagi Ngerender Animasi Tapi Ngerender JPEG Seperti Kemudian Pada Sky Disini Saya Menggunakan Skybox Dengan HDRI File HDRI Kalian Bisa Download Di Bawah Di Deskripsi Saya Taruh Di Deskripsi Pada Rotation 187 Derajat Ini Tergantung Selera Kalian 187 Kemudian Brightness Point As Direction Saya Centang Kemudian Brightness Saya Menggunakan 42 721 15 Lux Untuk Brightness Kemudian Pada Output Disini Saya Menggunakan Custom Dengan Resolusi 3200 X 2600 Kemudian File Formal Saya Gunakan JPEG Untuk Render Dan Yang Lain Saya Atur Nah Hasil Rendernya Ini Ini Hasil Rendernya Untuk Resolusi Ini Sudah Cukup Sorry Resolusi Ini Sudah Cukup Untuk Print Out Maksimal A0 Kertas A0 Dan Untuk Kirim-kirim Via Internet Ini Sudah Sangat 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 Cukup Terkecuali Diprint Dengan Print Out Banner Di Atas 1 Meter Kemungkinan Akan Pecah Akan Pecah Nanti Kita Ganti Resolusinya Kalau Permintaan Dari Klion Satu Meter Ke Atas Untuk Banner Satu Meter Ke Atas Oke Semoga Bermanfaat Tutorial Kali Ini Mungkin Sekian Video Dari Saya Saran Saya Mohon Share Video Ini Agar Sama-sama Kita Bisa Belajar Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Oke Oke Terima Kasih See you